Intro Oke Bapak Mirsa kembali lagi kita ngobrol santai dengan Bapak PJS Bupati Yoganilir, Bapak Alva Kita masuk semen kedua, Alva Mungkin tadi udah agak panas nih ya, ngobrol kita Karena sesuai dengan cukup pedasnya tadi Karena memang kan duduk disini kan, karena kondisi politik lah yang pasti juga Tapi tetap ASN, tetap kata Bapak tadi, ada harus netral Kerja juga berdasarkan perdongan undang-undang yang sudah ada Tapi terkait masalah memilih agar tetap bisa memilih kan Turun ke lapangan tujuh kan harus tetap standar protokol kesehatan Oke nanti tahapan pilkada, nanti tugas KPU nih yang akan mengatur nih harus protokol Tapi kan dari upaya sekarang harus kita bangun kesadaran masyarakat Apalagi masyarakat organilir ini kan masih seneng misalnya kumpul-kumpul atau apa Itu gimana Pak? Jadi itu sebuah tantangan yang memang saya pikir kita tidak boleh apatis ya Kita tidak boleh menyerah Maka dari itu saya sudah melakukan kegiatan menyusun program Yang tentunya dikorasikan dengan protokol untuk mengatur jadwal kegiatan saya Karena pada samping itu kan saya harus banyak juga kegiatan menerima tamu Menghadiri beberapa kegiatan-kegiatan Kemudian juga harus melakukan beberapa-berapa korenasi dengan instansi vertikal dan sebagainya Dan ini tentunya harus saya sikapin dengan dan harus saya atur dengan baik Maka dari itu apalagi dengan melaksanakan protokol kesehatan ini saya harus betul-betul melakukan itu seperti contoh ini saja Karena kita mungkin hanya siaran saya agak buka biar suaranya akan jelas Dan saya harus memberikan ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini apalagi pada saat pencoblosan Nah disinilah kemarin saya sudah korenasi dengan KPU juga Bahwa KPU juga sudah membuat aturan rambu-rambu bagaimana pelaksanaan pilkada nanti Supaya pilkada tetap berjalan dengan baik tapi rakyat tetap terlindungi Karena kita harus menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan-kepentingan negara Dalam hal ini masalah pasaran pilkada Nah insya Allah mudah-mudahan dengan kunjungan saya nanti Saya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kepala desa atau melalui caman Untuk terus mensosialisasikan terus melakukan keimbauan agar masyarakat tetap menasangkan protokol kesehatan Dan yang paling penting tadi mereka harus dan wajib datang ke TPS Untuk menghentikan sejenak hanya beberapa detik kegiatan Untuk melakukan menyumbangkan suara mereka untuk menentukan pimpin yang akan datang Itu yang harus dilakukan Jadi ini harus saya jalankan Saya harus turun ke desa gitu Karena bukan batian Di samping saya harus sulat-sulat rahim dengan masyarakat Sebagai katakanlah kepala daerah yang diberikan amanah Saya juga berhak mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di lapangan Dan selagi mungkin bagaimana misalnya pembangunan yang sudah dilakukan Bagaimana juga kehidupan perekonomian masyarakat Jadi saya harus tahu Karena paling tidak di masa saya menjabat ini saya mendapatkan semacam masukan-masukan Yang nantinya ini adalah merupakan pekerjaan atau PR bagi siapapun yang terpilih nanti Jadi ibaratnya Bapak menyerap aspirasinya Karena waktu terbatas yang tidak bisa diimplementasikan Dan saya mungkin itu tidak bisa Oh ini harus bangun Misalnya ini jalannya jelek harus saya bangun Dan itu kan bukan keundangan Minimal ada buah tangan untuk pejabat yang akan itu Pak ya Paling tidak saya sebagai pejabat sementara Dengan tunjukan saya di daerah Karena saya nanti akan kembali ke provinsi Mungkin saya juga bisa teriak ke Pak Gubernur Pak Gubernur ini setelah saya lihat di daerah OI ini Banyak sekali hal-hal pembangunan yang perlu kita bantu Minimal kewajiban saya Oh iya dari itu Pak bisa menyampaikan langsung dengan Pak Gubernur Saya pulang Karena saya bawa catatan Di samping saya berikan Ya mungkin ada bantuan dari provinsi untuk daerah Karena kita lihat kan Pak Gubernur juga konsen membantu kabupaten kota Untuk program pembangunannya di situ Jadi makanya saya gak mungkin dong Hanya duduk diam saja Hanya fokus kepada ngurusin prikada saja Tapi kepentingan-kepentingan masyarakat Kepentingan dalam rangka meningkat keempat okur masyarakat Juga tanggung jawab saya Tapi ada gak Pak? Mohon maaf ini Konotasi negatif nih Bapak turun-turun ke desa-desa gitu Sampai sejauh ini Pasti ada biasa Belum mendengar saya Tapi kemungkinan itu ada Karena dianggap Wah ini kalau saya turun desa akan Mempengaruhi masyarakat Saya bilang sama aparat saya Terutama di Kominfo dan Humas Silahkan direkam Setiap statement saya Setiap sambutan saya Atau setiap kunjungan saya Kalau memang saya terindikasi Karena berpihak Kepada satu konsisten Dan sekarang saya akan berusaha untuk Istilahnya saya akan bertindak sebagai Sebagai Kepala Daerah Menenteramkan masyarakat Mendamaikan masyarakat Karena pilkada DOI ini harus pilkada damai Jadi dengan kayak kondisi begini Mungkin nanti pemirsa yang mendengar Khususnya masyarakat organ ilir Bisa kita share nanti Pak ini Terus satu lagi saya ingatkan juga Titip kepada masyarakat organ ilir khususnya Jangan terlalu mudah Memberikan statement Atau memposting Berita-berita Ataupun kalimat-kalimat Yang justru akan menimbulkan Keresahan masyarakat Itu saja Jadi jangan sampai karena statement itulah Apalagi kita khususnya Pada pejabat-pejabat Petinggi-petinggi Negara di Kabupaten organ ilir ini Saya harapkan tidak terlalu mudah Untuk memberikan statement Atau memberikan Memposting berita-berita Yang justru akan membuat masyarakat resah Masyarakat jangan dibuat resah Masyarakat kita ajak konsentrasi Untuk sama-sama Membangun daerah ini Kita sama-sama jaga kondisi Yang kondusif Betul Betul sekali Itu saja harapan saya Himbawan saya kepada Termasuk teman media juga Karena media ini kan Mereka lah yang bisa memberikan Kondusivitas sebuah lingkungan Karena kalau beritanya negatif Maka dia akan negatif Kalau beritanya positif Insya Allah positif Insya Allah Pak dalam rangka seperti ini Kita juga ingin meluruskan Pengen membantu pemerintah Dalam rangka Meningkatkan kesadaran masyarakat Mereka punya hak suara Kalau hak suara itu Tidak disampaikan secara nyata Datang ke tempat Percuma Nanti dia cuma berani anda Kan aku kan kemarin milih ini Kok gak terpilih Dia sendiri tidak mencoblos Itu yang akan dibangun Pak ya Mempengaruhi si A Si B ini begini Silahkan saja Ada apa lagi sampai Black campaign Gini segala macam Silahkan saja Kalau misalnya saya mendukung A Buktikan dukungan saya dengan datang Mencoblos Pilihlah sesuai hati nurani kita Itu namanya baru dukungan Tapi kalau hanya berkuar-kuar Cerita teriak sana Teriak sini Tapi suaranya tidak diberikan Ya itu sama dengan Tong kosong nyaring bunyinya Kan begitu Oke Pak Urfa Terima kasih banyak Waktu Bapak Udah di tengah sangat sibuk ini Karena memang Beliau ini dari pagi Udah start Mungkin dari subuh Udah mau persiapan kemana-mana Keliling untuk Ini sebentar lagi udah siap nih Untuk membangun Oganilir Mudah-mudahan selama Bapak menjabat Sampai nanti akhir masa jabatan Tidak ada kendala-kendala Amin Dan OI Oganilir khususnya Bisa ikut terbangun dengan hadirnya Bapak Di sini Saya punya PR juga nih Karena saya orang dari Kebudayaan dan perwisata Di OI ini ada satu potensi Wisatanya banyak sekali Nah itu juga tanggung jawab saya juga Untuk membangun Nanti bisa disinergikan dengan Penjabat baru yang akan terpilih Dengan adidas baru wisata Tentanya Pak Oke Pemirsa itulah Bincang-bincang kita Dengan Pak Urfa Di tengah masa pandemi Beliau harus terjun langsung Ke masyarakat Harus memotivasi masyarakat Untuk memilih Itu bukan tugas yang mudah Apalagi di tengah Kondisi politik seperti ini Terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam